Anggota Satuan Research Narkoba atau Satres Narkoba Polrestabas Surabaya menangkap seorang tersangka pengedar narkoba jenis sabu di Surabaya. Selain menangkap tersangka pengedar sabu, anggota Satres Narkoba menjita sejumlah barang bukti diantaranya sabu lebih kurang 135,16 gram, timbangan elektrik, plastik, klip kosong, dan barang bukti lainnya. Tersangka pengedar sabu yang diduga jaringan dari lembaga pemasyarakatan ini adalah Muhammad Khalifa, warga Simo Gunung Kramat Surabaya yang bekerja di event organizer. Mengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu diduga jaringan lembaga pemasyarakatan ini berawal dari informasi masyarakat. Anggota Satres Narkoba Polrestabas Surabaya melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah tersangka dan mendapatkan sabu seberat lebih kurang 135,16 gram beserta timbangan elektrik dan barang bukti lainnya. Hasil pemeriksaan tersangka mendapatkan sabu dari seorang yang diduga menekam di lembaga pemasyarakatan dan saat transaksi menggunakan sistem ranjau atau pengambilan paket sabu di lokasi yang telah ditentukan. Tersangka telah melakukan pengambilan paket sabu melalui jaringannya ini sebanyak tiga kali. Tiap kali transaksi mendapatkan imbalan senilai 3 juta rupiah. Polisi masih mendalami dan mengembangkan kasus peredaran narkoba jenis sabu yang diduga dikendalikan dari seorang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan. Dari dukaan peredaran sabu gelap, yaitu pada tanggal 8 Agustus, tepatnya pukul 21.00 TKP di Jalan Sino Gunung Ramad, Surabaya. Petugas berhasil mengamankan satu orang pelatih dengan inisial MCI. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, di kamarnya. Petugas mendapatkan barang bukti berupa narkotika diduga jenis sabu kurang lebih sekitar 135. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.